Pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menghadiri acara deklarasi relawan kuning-ijau-biru di lapangan PRPP, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Anies Baswedan menyampaikan bahwa KIB merupakan sebuah gerakan yang muncul dari tingkat masyarakat yang lebih luas. Anies Baswedan, yang menjadi bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan, menjumpai relawan dan para pendukungnya di Semarang, Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Anies mengulas isu-isu penting seperti kenaikan harga pangan, keterjangkauan biaya pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan yang masih belum merata di semua lapisan masyarakat. Bagaimana perubahan? Buat ibu-ibu semua disini saya mau tanya, baik-baik sekalian, harga pangan kurang atau mahal? Maha! Kalau diteruskan atau diubah? Maha! Mau pangannya mahal terus? Maha! Mau diubah? Maha! Jadi apa? Maha! Karena itu sudah perlu berubah. Maha! Mau terus jadi mahal? Maha! Harus apa? Maha! Jadi apa? Maha! Kita ingin... Telisik TV Mengabarkan Telisik TV Telisik TV